yang menurutkan teman-teman denger itu adalah suara dari speaker LG dengan amplifier yang gue rakit kemarin halo balik lagi di SB Project di video kali ini gue pengen nunjukin ini ada speaker yang notabene adalah bukan speaker untuk monitoring untuk recording ya sebenarnya ya cuman lumayan ngebantu juga karena setelah gue rakit ini ternyata hasilnya di luar harapan gue ternyata lebih enak suaranya ya langsung aja disini akan gue kasih timelapse dari perakitannya dan beberapa part yang gue gunakan untuk merakit amplifiernya nah disini gue menggunakan box plastik X6 kalau nggak salah namanya di toko online kemudian ada beberapa sesori seperti TRS female RCA dan toggle switch 6 pin serta ada soket untuk listrik ya stiker kemudian untuk kitnya disini gue menggunakan kit kelas D itu harganya Rp70.000 di marketplace dan kemudian untuk dan untuk power supply disini ini gue menggunakan trapo switching dengan tegangan 24 volt dan kuat arus ada di kisaran 6 ampere nah itu saja materialnya dan ini adalah proses pengerjaannya selamat menikmati 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 Sebenernya rakitnya ini gak terlalu susah Cuman kalau buat orang yang masih awam banget Sama elektrik agak berbahaya juga Karena kalau misalkan salah sambung Itu bisa kebakar kemungkinan dikit power amplifier-nya Nah sekarang gue akan tunjukin nih kit yang gue pake Di gambar ini gue pake kit apa gitu namanya Lupa yang jelas nanti cari kelas D Nanti muncul banyak macem-macem Dan disini gue pilih yang ini Berdasarkan gambarnya ya teman-teman Lihat aja Disini ada gue lingkarin beberapa poin Ada yang merah yang paling penting Nah yang gue lingkarin merah ini jangan sampai salah Disini adalah untuk power in-nya Atau power supply in-nya Ini menggunakan tegangan DC ya Jangan sampai terbalik DC sama AC itu beda Jadi untuk positifnya ada di VCC Dan negatifnya ada di ground Lalu untuk standby nanti di jumper ke VCC Biarnya lah Kemudian bergeser ke sebelah kanan Ada potensio Jadi potensio-nya ini Dua mono ya Satu untuk kiri dan satu untuk kanan Ini fungsinya untuk adjust volume Di masing-masing output speaker-nya Kemudian untuk di sebelah kanannya lagi Yang gue lingkarin warna kuning itu adalah Pin untuk input Nanti ada input L Ground dan input R Dan yang gue lingkarin hitam adalah Output untuk speaker-nya Ya itu LR Jangan sampai terbalik juga plus minus-nya Karena kalau terbalik plus minus-nya Jadi passe audionya dan itu kurang enak Jadi dengernya Pokoknya yang harus diperhatikan Jangan sampai power-nya ini salah colok Atau salah sambung Kalau disalah sambung Antara positif ketukar sama negatif Kemungkinan bisa rusak Kit for amplifier-nya Karena ini Kalau ampli itu kita Apalagi yang DC ini agak sedikit Ya kalau buat pemula agak sedikit ngeri ya Takutnya gampang kebakar lah intinya Nah jadi itulah Proses singkat dari Perakitannya Sorry banget gak terlalu detail Karena gue gak terlalu jago Bikin video-video gitu-an Jadi gue bikin simple aja Setidaknya teman-teman liatlah prosesnya Jadi Sekali teman-teman liat gue membuat box-nya dulu Setelah box-nya selesai Baru gue Masukin kit-nya Oke Langsung aja Kenapa disini gue pake speaker ini Ya speaker yang Bukan umumnya untuk recording Atau bukan umumnya untuk monitoring Alasannya simple Yang pertama ini Speaker ini sebenarnya Sudah lama banget Ada di rumah ini Dan kebetulan dia Nganggur di gudang Gak pernah dipake Karena amplifier lamanya tuh jebol Alias rusak Dan lama gak dipake Dan gue mencoba Untuk menghidupkan kembali Mau gak mau ya Gue harus Ada dua pilihan Yang pertama Gue membeli kit ampli jadi Yang kedua Gue membuat Atau merakit amplinya Karena kalo menurut gue Beli ampli jadi itu Kurang Apa ya Kurang puas aja Karena gue kan hobinya Ngoprek ya Karena gue hobinya ngoprek Jadinya gue lebih memilih Untuk merakit Dari power amplifier nya Dan Itu Lebih murah Nanti akan gue tunjukin Berapa biayanya ya Berserta beberapa item Yang gue beli Untuk merakit Power amplifier nya Disini gue mau Kasih Sample suara Gue compare aja Dia langsung ya Sama HS5 gue Disini gue ada Musik Yang udah gue siapin Tinggal di play Nanti temen-temen Bisa denger bedanya Direkam Menggunakan microphone Mungkin ini kurang akurat Seenggaknya temen-temen Bisa membedakan Sekarang gue akan coba play Menggunakan speaker Dengan amplifier rakitan Gue Musik Nah sekarang bagaimana Kalau diadu sama HS5 Pertanyaannya begitu kan Koren tentang harga jauh banget HS5 itu Memang udah 3 juta Lebih harganya Sedangkan ini Speaker yang udah lama di rumah Ya gue cuma ngeluarin duit Gak sampe 3 juta Nah sekarang gak Suara dari HS5 nih begini Secara keseluruhan memang Yamaha HS5 gue Memang hasilnya lebih clear Untuk suara untuk suara yang dikeluarkan ya Tapi dari speaker dengan amplifier yang gue rakit ini Gue sebenernya gak berharap lebih Tadinya Dan terjata setelah selesai Dan gue coba Gue tes Kok bisa gitu ya Apa mungkin karena speakernya Apa mungkin karena dari amplifiernya Dia bisa kasih karakter suara yang menurut gue unik Menurut gue Speaker rakitan gue ini Unggul di area mid frequency Gue bisa dengerin suara mid frequency Lumayan agak detail gitu ya Di speaker ini Kemungkinan nanti speaker akan gue pakai Untuk final check aja Karena kalau buat mixing Memang gak mungkin Itu Bukan gak mungkin sih Gak bisa cepat gitu Karena ada beberapa frekuensi Yang menurut gue kurang Seperti di area low Itu dia agak tipis Dan di area mid ke high Juga agak tipis Yang unggulnya di midnya Lumayan kental Kalau menurut gue Jadi Lumayan aja Buat nambah-nambah referensi ya Kalau misalkan kita hanya punya Satu buah speaker Kan ya Enak disitu aja Kita belum tau Bagaimana hasil di speaker lain Enak apa enggak Ya sebenarnya sih Cuma buat ngecek aja Intinya Dan Alasan lainnya Kenapa gue Mencoba merakit ini Ya karena gue pengen Boros-boros banget listrik Kalau nyalain Speaker Yamaha S5 Itu kan lumayan boros Karena dia dual power Jadi satu speaker itu Satu power Sedangkan Speaker rakitan gue ini Hanya satu power Untuk mengaktifkan Dua buah speaker Dan kenapa enggak pakai DS Bang Ya karena gue buat Sebenarnya Itu tadi Cuma buat iseng-iseng aja Ngeaktifin speaker lama Dan sebenarnya Untuk nonton-nonton film Kayak nonton bokep Nonton jav Atau nonton anime Gue pakai speaker ini Enggak pakai Speaker yang buat kerja Takutnya nanti malah Rezekinya berkurang Ya gitu aja sih Sebenarnya gue Enggak Enggak terlalu apa ya Sebenarnya enggak terlalu Berharap lebih banget Ya intinya Setelah gue merakit ini Gue merasa puas Karena rasa penasaran Gue terjawab Ternyata Hasil rakitan Dari amplifier Yang gue rakit ini Lumayan memuaskan diri gue Karena gue bisa Mendapatkan karakter Frekuensi speaker Yang lumayan oke Menurut gue Walaupun kalau kita lihat Dari segi ukuran Ukuran Cornnya ini Dia woofernya Ada di kisaran 6 atau 7 inch Dibandingkan speaker Yamaha atau DS gue Yang gue punya ini Ada di kisaran 5 inch Dan kemudian Positifnya lagi Ini power bisa ngangkat speaker Kurang lebih 12 inch Karena di potensio kitnya Itu gue hanya push volume Di kisaran di jam 10 aja Dan itu udah kenceng banget Sebenarnya Kalau misalkan gue mau nge-push Volume dari Soundcast juga sebenarnya Udah cukup banget Karena kan Untuk kontrol volume utamanya Disini gue gak pernah Otik Disini gue gak pernah Ngotak-ngatik volume dari speaker Jadi misalkan Untuk kalibrasi Biasa gue pake view meter Untuk masing-masing speaker Jadi ketika pindah-pindah speaker itu Gak timpang-timpang Volumenya Jadi Untuk sesi awal Pasti setiap Misalkan gue pake beberapa speaker Gue harus Men Kalibrasi Menggunakan view meter Yang Gue tempel di microphone Jadi di microphone Nanti instead gue pasang view meter Gue Play Tone generator White noise Untuk ngeliat Berapa Levelnya itu dia Di view meter Jadi ketika pindah Misalkan di Yamaha Misalkan gue set View meter Di minus 18 Misalkan dia nyampe 0 Terus Di DS View meter nyampe 0 Di minus 18 Kemudian sama Di speaker rakitan Di minus 18 Dia sampai 0 juga Itu untuk kalibrasi Secara keseluruhan Ya berikut inilah Gue tampilin Screenshot Barang-barang yang gue beli Beserta harganya Disini gue Ngerakit amplifiernya Total kurang lebih Gue ngabiskan uang Kisaran 200 ribuan aja Gak lebih Itu lumayan Irit Sebenernya gue irit banget Bukan lumayan lagi Irit banget Dibanding gue beli speaker Jadi yang Volumenya gak bisa Sekenceng ini Ternyata ini masih bisa Kenceng banget loh Malah Highs 5 gue aja Bisa kalah Kencengnya sama rakitan gue Udah gue tes Drive juga Semalaman nyala Playback musik Dengan volume yang lumayan Keras dan itu gak Kebakar amplifiernya Karena gue tinggal Tidur Gue tinggal tidur Pintu gue tutup Dan itu gak Kebakar Amplifiernya Ya kemudian Kalau misalkan temen-temen Mau coba rakit Kit amplifier Dengan speaker lain Mungkin akan mendapatkan Kualitas suara yang berbeda Jadi ini bukan Patokan baku Kalau misalkan rakit Wah bisa dapat sama Frekuensi respon Enggak Enggak bisa juga Karena itu Ada beberapa faktor Kalau kita menggunakan speaker Yang pertama ruangan Yang kedua Jenis material speaker Yang digunakan Dan yang ketiga itu Material dari Amplifier yang digunakan Serta Perangkat-perangkat lain Yang digunakan Itu juga akan Belum pengaruhi Dari hasil suara Yang dikeluarkan Jadi Kalau menurut gue Kalau misalkan temen-temen Mau coba rakit Dari nol Misalkan gak punya speaker Itu budget kurang lebih Nambah sekitar 400 ribuan Untuk Ngerakit Dari si Speakernya Sepasang ya Karena speaker itu Kalau belanja di marketplace Kurang lebih Habisnya Pisaran Ya Di bawah 200 ribu Dan kita ngerakit box Speakernya Anggaplah 200 ribu Jadi ada 400 ribu Untuk merakit Dari speaker Dan boxnya Biar ada Sepasang juga Dan itu Menurut gue Lebih baik dibanding Gue beli speaker Simbada Atau Speaker Multimedia lainnya Karena yang pertama itu Suara yang gak bisa Terlalu kenceng Yang kedua Itu seninya kurang Menurut gue Jadi Sebenernya gue paling seneng Ngerakit Tapi karena materialnya Di Indonesia ini Sebenernya susah Kalau misalkan gue ada Waktu mungkin Atau ada kesempatan Gue mau coba ngerakit Speaker untuk Ya Senggaknya dia bisa Kata orang flat Dengan material-material Yang mungkin Harus gue Impor langsung Dari luar Karena kalau Gue cari Indonesia Sampai saat ini Gue belum Nemu Di marketplace Lokal Yang ngejual Material-material Yang gue butuhkan Jadi Kemungkinan Nanti ke depannya Gue akan coba Ngerakit lagi ya Ya mungkin Sampai sini aja Videonya Sorry banget Videonya gak jelas ya Ya Semoga ada manfaatnya Seenggaknya Ya itu tadi Karena speaker itu Diciptakan untuk Mengeluarkan suara Intinya Bagaimana kita Merasa cukup Dengan apa yang kita Gunakan Pada saat kita Mendengarkan Apa yang dikeluarkan Dari speaker Monitor Maupun speaker Bukan monitor Oke Sampai disini dulu Video di sesi kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Mohon maaf banget Apabila ada kesalahan Kata Yang gue ucapkan Ataupun penjabaran Yang masih kurang jelas Thank you for watching this video SB Project Ciao